Untuk membantu para pengungsi bencana alam di Palu dan Donggala, pihak Politeknik Negi Jember menyirimkan 2.000 makanan kaleng telur bumbu merah siap saji dan juga 2.000 pak roti kering siap makan. Dengan proses sterilisasi dan standar yang telah ditentukan, makanan kaleng siap saji ini tahan hingga 6 bulan ke depan. Untuk itu sangat cocok untuk membantu warga Palu dan Donggala membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembuatan makanan kaleng siap saji ini, Politeknik juga melibatkan para mahasiswa dan ahli gizi untuk melatih kepedulian terhadap sesama, utamanya korban bencana. Makanan kaleng ini nantinya akan dikirim ke Palu dan Donggala melalui jalur darat. Di sana masyarakat penerima makanan ini bisa langsung memakannya karena telur bumbu merah ini sudah dibumbui rempah-rempah dengan kuah karya yang cocok dikonsumsi sewaktu-waktu. Diharapkan bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban masyarakat Palu dan Donggala yang mungkin kini masih minim makanan akibat rencana. Pada hari ini kami sedang memproses dari pusat unggulan teknologi pengolahan dan pengemasan pangan memproses telur bumbu kare dalam kaleng sebanyak 2.000 dan juga roti kering sebanyak 2.000 pungkus. Ini akan kita siapkan barangkali bisa sedikit membantu saudara-saudara kita yang sedang terlanda musibah di Palu dan Donggala. Semoga sedikit sumbangan dari kami ini bisa meringankan beban dan penyelidikan saudara-saudara kita. Teriring doa semoga diberi kesabaran, ketabahan dan keikhlasan atas segala yang menimpa musibah ini. Dari Politeknik Negeri Jombar, Yudis Adi Jombar Sabu TV melaporkan.